Intro Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo kembali menyita perhatian publik seusai muncul dalam sebuah tayangan azan. Ganjar menjadi pemeran dalam video tayangan azan maghrib di sebuah stasiun televisi. Beberapa pihak menilai bahwa munculnya Ganjar dalam tayangan azan maghrib dikaitkan dengan politik identitas. Aksi tersebut memicu kritikan keras dari Ade Armando. Ade mengatakan bahwa tayangan azan maghrib tersebut telah disusupi muatan politik. Menurut Ade seharusnya Komisi Penyiaran Indonesia memiliki aturan yang tegas soal kampanye. Dikatakan Ade seharusnya KPU punya aturan yang melarang disusupkannya kampanye politik di tayangan azan maghrib. Ia lantas mengkritik pedas gaya kampanye politik Ganjar dengan menyebut rendah. Kritikan pedas itu disampaikan melalui akun twitternya dikutip pada minggu 10 September. Ade mengatakan bahwa meskipun pemilik televisi yang menayangkan video tersebut merupakan pendukung Ganjar, bukan berarti lantas memperbolehkan video tersebut ditayangkan.